Pengadilan Militer Yogyakarta kembali menyidangkan kasus penyerangan LP Cebongan Sleman yang menyeret anggota Kopassus ke Meja Hijau. Dalam sidang kali ini, mantan Kepala Lapas Cebongan dihadirkan sebagai saksi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dr. Joko Sasmita mengagendakan pemeriksaan saksi. Untuk kali ini, auditor militer menghadirkan mantan Kepala Lapas Cebongan Sleman, yakni B. Sukamto, sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, mantan Kalapas Sukamto merasakan ada sesuatu terkait tahanan titipan dari Polda Yogyakarta. Sukamto juga mengungkapkan kekecewaannya pada Kopassus yang melakukan penyerangan sehingga menyebabkan korban jiwa. Sebelumnya, para saksi dari Napi Cebongan membenarkan adanya permintaan tepuk tangan dari eksekutor, usai menembak mati empat tersangkap penganiaya Septu Heru Santosa. Namun, kesaksian para Napi dibantah para terdakwa. Dalam kesaksiannya, kelima narapidana Cebongan menyebut peristiwa terjadi sekitar pukul 1 dini hari. Pintu sel dibuka petugas lapas dan dua orang berpenutup kepala masuk ke ruang sel sambil meneteng senjata laras panjang. Salah satunya kemudian menembak tiga tahanan di bagian dada dan perut hingga tewas. Sempat mengganti magasin, orang berpenutup kepala juga menembak satu tahanan yang bersembunyi di dekat kamar mandi. Usai eksekusi, para Napi mendengar permintaan tepuk tangan dari salah seorang eksekutor. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Terima kasih.